Intro Shalom God Lovers Janganlah hendak kita khawatir Akan apapun juga Tetapi nyatakanlah semua hal Di dalam doa dan dengan ucapan syukur Intro Saat ku masuk ke hadiratmu Bawa persembahan ke tempat kudusmu Pujian gunaikan sembahku berikan Bagi-Mu Allah yang mulia Kau layakanku menghampirimu Melihat tahta kemuliaanmu Tuhan Pujian gunaikan sembahku berikan Bagi-Mu Allah yang mulia Oleh kuasa darahmu Kau telah tebus dosaku Kekudusanku melingkupiku Kasihmu mengalir Memulihkan hidupku Sungguh besar anugerahmu Kau selamatkan hidupku Ku menjadi ciptaan Yang baru Yang baru Oleh kuasa darahmu Oleh kuasa darahmu Kau telah tebus dosaku Kekujusanmu melingkupiku Kasihmu mengalir memulihkan hidupku Sungguh besar anugerahmu Kau selamatkan hidupku Ku menjadi ciptaan yang baru Oleh kuasa darahmu Ku menjadi ciptaan yang baru Oleh kuasa darahmu Shalom, God Lovers dimanapun Anda berada Bertemu kembali dalam program Word from Heaven Nah kali ini saya ingin kita belajar menggunakan kata-kata yang baik dan benar Saya menulis sebuah kode yang bunyinya sebaiknya kamu diam Atau gunakan kata-kata yang baik pada waktu kamu marah Kemarahanmu akan berlalu Tetapi kata-kata kasar kamu dapat melukai orang lain seumur hidup Efes 4 ad 29 dalam terjemahan sederhana Indonesia mengatakan Ketika kamu berbicara jangan sampai kata-kata kotor keluar dari mulutmu Atau kata-kata yang menyakiti hati orang lain Tetapi bicaralah seperlunya supaya perkataanmu menolong mendatangkan kebaikan Dan menguatkan orang-orang yang mendengarnya Kita terbiasa Dari kecil kita besar dalam lingkungan Orang tua yang biasa memarahi kita Memarahi pasangan Memarahi orang lain Dengan kata-kata yang keras Dengan kata-kata yang kasar Dengan perbendaharan kata yang kotor Yang bukan saja menyakiti Tetapi bahkan melukai menimbulkan bekas Sehingga tanpa sadar Kebenaran firman Tuhan dalam kitab Amsal Kalau kita bergaul dengan orang yang pemarah Maka sifat pemarah itu akan melekat di dalam diri kita Artinya terjadi sebuah proses pemindahan Impartasi Wow betapa mengerikan Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang toksik Makanya kebenaran firman Tuhan mengatakan Berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemo'on Orang yang suka membicarakan kejelekan orang lain Orang yang suka menghina orang lain Apalagi dengan kata-kata yang kasar Hari ini anak-anak muda senang sekali Untuk terbiasa memanggil temannya Ataupun mengeluh dengan menggunakan kata-kata yang kotor Kata-kata binatang Sebetulnya di dalam hidup manusia itu adalah hal yang wajar Kalau kita diperlakukan dengan tidak adil Kita dituduh padahal tidak benar Kita bereaksi Emosi kita itu menjadi marah Menjadi jengkel Emosi itu kan adalah sesuatu yang wajar Yang diberikan Tuhan Tetapi pada waktu kita menjadi marah Itu adalah hal yang saya bilang sangat manusiawi Tetapi menjadi negatif Kalau marah itu dilampiaskan menjadi amarah Saudara menjadi orang yang pemarah Menjadi lebih negatif lagi Kalau marah saudara Bukan menegur perilaku orang itu yang salah Tapi mengaitkan dengan pribadinya Misalnya Memang kamu itu pada dasarnya orang bodoh Persis seperti orang tua Persis seperti keturunan di atasmu begitu Nah itu kan sangat tidak etis Sangat tidak baik Kalaupun kita marah Mari kita menyampaikan dengan intonasi yang rendah Tidak perlu dengan intonasi yang tinggi Dengan kecepatan yang luar biasa Dengan penggunaan kosa kata yang kasar Seharusnya kan kita bisa Kalaupun harus menegur Seperti Natan menegur Raja Daud Tuhan katanya Di lingkungan kita itu ada orang yang sangat kaya raya Mempunyai banyak ternak Dan di sebelahnya itu tinggal seorang tetangganya Yang hanya mempunyai satu ternak Tadak kalau orang kaya ini ingin membuat hajatan pesta begitu Dia tidak mengorbankan Ternak-ternaknya yang begitu banyak Tapi dia mengambil Ternak tetangganya yang cuma punya satu ekor Menurut Tuhan Apa yang harus kita lakukan terhadap orang yang seperti begitu Wah Daud dengan Marahnya yang luar biasa Dia katakan Tangkap orang itu dan jebloskan dalam penjara Siapa orang itu? Dan Natan dengan tenang mengatakan Itu adalah Tuhan Bukankah Tuhan sudah dikaruniakan hal yang luar biasa Tapi Tuhan mengambil istri seorang panglima Anda Kalau saudara mau menegur orang Kan bisa dengan cara yang santun Kita memang tidak lahir dari lingkungan yang seperti demikian Tapi saya mengajak bapak ibu saudara-saudara Di dalam kekristenan itu Hal yang paling penting adalah Melatih tabiat Melatih karakter Karena waktu Anda lahir baru Tuhan sudah memberikan kemampuan Untuk Anda Memiliki hidup yang benar Tetapi tidak bisa diterima dengan instan Anda perlu berlatih Latihan ibadah namanya Nah berlatih apa? Karakter-karakter yang unggul seperti demikian Saudara marah Kendalikan diri saudara Itu latihan saudara Sampai kapan? Sampai Anda bisa marah dengan benar Dengan baik Kalau saudara Harus mau mengatakan hal yang sebelumnya tidak baik Dan itu tidak jadi berkat Code saya tadi mengatakan Sebaiknya Anda diam Jangan sampai Anda selesai Anda puas Anda bilang Anda kelepasan Saya tidak pernah nyimpan lagi Tapi orang yang Anda marahi Justru kesurupan Ya Mari kita berubah Yuk kita berdoa Tuhan yang baik Terima kasih Buat saat ini Kami boleh belajar Kebenaranmu yang luar biasa Jadikan kami orang-orang yang bijak Di dalam Tuhan Dan selalu memberkati orang lain Demi nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Godlovers Saya berharap sekali Link Youtube yang Barusan Anda dengar Dalam renungan pada hari ini Bagikan kepada Keluarga saudara Kerabat Family Teman-teman Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita sekalian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih